Ada banyak tips yang akan saya bagikan ke teman-teman semuanya Untuk proses pembuatan bakuan sayur yang teksturnya itu garing di luar dan tidak mudah melempem Tekstur dalamnya itu empuk dan tidak mudah alot Jadi ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan teman-teman semua ya Dan juga untuk makanan sehari-hari tentunya sangat enak Oke jadi tonton videonya sampai selesai agar tidak sampai salah dan jangan di skip ya Untuk teman-teman yang sudah mendukung my channel 27 saya ucapkan terima kasih banyak Dan yang belum subscribe saya ingatkan untuk subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan video-video menarik saya selanjutnya Dan juga like serta komen di bawah terima kasih Langkah pertama sudah saya siapkan daun bawangnya 3 batang Kemudian wortelnya sekitar 5,5 atau dipakai 6 juga bisa Selera teman-teman dan untuk sayur kolnya saya pakai sekitar 1,4 besar dan 1,4 potongan kecil Nah ini nanti akan saya cuci terlebih dahulu kemudian kita potong-potong Untuk tips yang pertama agar tekstur bakuan sayur itu renyah dan garing sebaiknya tidak menggunakan sayur toge ya Tips yang kedua gunakan tepung terigu yang berprotein rendah Dengan tepung terigu yang berprotein rendah akan menghasilkan gorengan yang lebih garing dan renyah Contoh dari tepung terigu berprotein rendah itu seperti lencana merah, kunci biru, tulip, gatot kaca, dua pedang dan lain-lain Jadi ini saya pakai untuk tepung terigunya sekitar 400 gram Atau kalau untuk ukuran sendok kurang lebih sekitar 40 sendok makan rata Untuk tepung berasnya saya gunakan 100 gram atau ukuran sendok sekitar 10 sendok makan rata Tips yang ketiga sebaiknya menggunakan air dingin atau air es Untuk airnya sudah saya siapkan 1 gelas itu sekitar 200 ml Jadi untuk airnya ini tidak dipakai semua ya Ini hanya saya sediakan untuk kira-kira saja Tapi untuk pembuatan bakuan itu biasanya hanya memakai sedikit air saja 1 sendok teh ladaku, 1 bungkus masako, 1 sendok makan margarin Ini nanti akan saya carikan terlebih dahulu 3 siung bawang putih, 1 ruas kunyit Kemudian kemirinya kalau utuh 6 butir Kalau ini pecah-pecah tadi saya pakai sekitar 1,5 sendok makan Dan setengah sendok makan ketumbar Nah ini saya kasih garam dapur halus, setengah sendok makan penuh Lalu saya haluskan Tips selanjutnya untuk membuat gorengan yang teksturnya itu renyah dan garing Sebaiknya jangan menggunakan bawang merah Setelah bumbunya halus, selanjutnya saya akan cairkan terlebih dahulu margarinnya Ini saya cairkan di wajan nanti yang akan saya pakai untuk menggoreng bakuan ya Setelah margarinnya cair, selanjutnya saya matikan kompor Lalu kita persiapan untuk memotong sayurnya Nah saya gunakan teknik seperti ini ya cara memotongnya Saya potong bulat tipis Selanjutnya baru saya potong kecil-kecil memanjang Jadi menurut saya teknik ini lebih mudah ya untuk saya memotongnya Tapi kalau mau lebih mudah teman-teman juga bisa menggunakan parutan untuk wortel Ternyata memotong sayur wortel menggunakan pisau yang lebar dan besar seperti ini jauh lebih enak sih Dibandingkan dengan tadi yang saya mencoba awal-awal memotong menggunakan pisau kecil Dan ini ya teman-teman hasilnya Daun bawangnya juga sudah saya potong Ini semua sudah saya cuci bersih Selanjutnya sekarang saatnya untuk memotong kubis Setelah semua sayuran selesai kita potong-potong Selanjutnya dijadikan satu ke dalam baskom yang ukurannya lebih besar Nah disini saya langsung masukkan bumbu yang pertama kali tadi sudah saya haluskan Satu bungkus kaldu rasa ayam Satu sendok teh lada bubuk Selanjutnya semua bumbu kita campur merata dengan sayuran Saya disini langsung menggunakan tangan Dan tangan saya sudah saya cuci bersih ya Insya Allah dijamin aman meskipun tidak pakai sarung tangan Dan ini untuk sayurannya jangan sampai benar-benar diperas Tapi dengan cara asal mencampur dengan bumbunya saja Kalau sudah tercampur kita masukkan sedikit demi sedikit untuk tepungnya Jadi untuk totalnya nanti yang tepung terigu saya pakai sekitar 400 gram Dan tepung berasnya sekitar 100 gram Nah dengan tekstur seperti ini adonannya ini air belum masuk sama sekali ya Jadi kita mengandalkan kandungan air dari sayuran itu sendiri Nah nanti kalau memang sudah pas baru kita masukkan margarin dan selanjutnya air Sekarang saya masukkan margarinnya yang sudah saya cairkan tadi Setelah margarin masuk selanjutnya saya tambahkan tepung beras Lalu airnya saya masukkan sedikit demi sedikit sampai mendapatkan tekstur bakwan yang pas Usahakan jangan sampai keenceren karena kalau terlalu encer nanti susah dibentuk Terlalu menyerap minyak susah garingnya dan yang pasti teksturnya akan beda ya Jadi tingkatannya seperti ini untuk adonannya tidak terlalu lembek dan agak kering Ini sisa airnya masih banyak sekali saya pakai sekitar 1.4 gelas saja Lalu saya panaskan penggorengannya menggunakan api besar Setelah minyaknya panas baru apinya kita setel di sedang dan bakwannya kita goreng Jadi untuk menggoreng bakwan ini saya menggunakan api yang relatif sedang Selanjutnya bakwannya kita balik Ini akan kita goreng sampai benar-benar mateng Warnanya kuning keemasan Kita tunggu sebentar Nah kalau sudah mateng kuning keemasan kita angkat dan kita tiriskan Ini dia hasil olahan bakwan sayur kita hari ini Ini rasanya sangat enak banget Teksturnya itu di luar garing renyah dan dalamnya pun empuk Serta tidak gampang alot ataupun tidak gampang melempam Teman-teman silahkan mencobanya di rumah Sampai jumpa di video-video selanjutnya